Intro Di kantor desa Semboro dilaksanakan pemeriksaan dan pengobatan gratis untuk segala macam penyakit. Hal tersebut akan dilakukan secara berkesinambungan dari desa ke desa sekejauhmetan Semboro. Semua ini dilakukan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar atau program korporat sosial responsibility alias CSR yang tiatur dalam undang-undang. Rencana kami akan adakan sekitar 3-4 desa sekejauhmetan Semboro. Kami rencanakan diadakan secara mungkin sebulan sekali dalam musim giling tahun ini. Harapan kami nanti tidak hanya dalam musim giling, tapi juga di luar musim giling kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan kepada masyarakat sekitar. Selain jasa pengobatan gratis ada lagi mungkin? Ada, selain pengobatan gratis kami juga secara rutin membagikan gula kepada masyarakat dan juga santunan, nyati, beberapa masjid juga secara rutin kita sampaikan. Dr. Rumah Sakit Jatiroto Muhammad Ardi Fitranda mengaku, keluhan masyarakat sangat bermacam-macam, termasuk penyakit batuk, pilek hingga penyakit mata. Sementara ini belum ditemukan penyakit yang parah, namun apabila nanti ada, maka harus dirujuk ke Rumah Sakit Jatiroto Lumajang. Mungkin ya sarit kepala, batuk, pilek, gitu aja sih, mungkin sarit mata, mungkin gitu. Seperti yang mungkin miskin itu. Untuk yang ada yang, mungkin ada yang agak parah atau seperti apa nanti, tujuannya gimana kan? Untuk saat ini belum ada sih, cuman kalau misalkan ada ya pastikan dia akan kita rujuk sih ke Rumah Sakit Jatiroto, gitu. Untuk pengobatan? Iya, untuk pengobatan selanjutnya. Untuk antusiasma masyarakat sendiri? Cukup baik antusiasma, cukup antusiasma masyarakat di sini. Kepala Desa Semboro Antoni menyebut baik yang dilakukan PG Semboro atau PTSGM. Antoni berharap pemeriksaan dan pengobatan gratis ini terus dilakukan secara berkelanjutan demi membantu masyarakat. Tidak jauh beda, namun ketika musim giling ini mungkin ketika ada warga yang mungkin kelilipan, sakit mata, bisa langsung berubatan gratis. Jadi sudah disediakan pengobatannya oleh PG. Harapan ke depan ya bisa terus dilaksanakan, karena pengobatan gratis dan pemeriksaan gratis ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Kita nggak tahu kapan kita sakit, masyarakat juga nggak tahu kapan masyarakat sakit. Jadi ketika ini ada dan kebetulan ada yang sakit dan juga mau diperiksa, ini merupakan solusi yang baik untuk masyarakat karena juga gratis. Dari Semboro, Sugita Jumbar, 1TV Melaporkan.